Sosok dua pengusaha tambang, bos polisi asal Manado yang ditemukan tewas dalam mobil. Sosok dua orang pengusaha tambang tempat Brigadir Ridhal Ali, polisi Manado, ditemukan tewas dalam mobil dengan luka tembak di kepala. Ternyata Brigadir Ridhal Ali, polisi Manado, BKO di rumah dua pengusaha tambang tersebut. Bahkan, Brigadir Ridhal Ali, polisi Manado yang tewas itu, BKO sudah sejak dua tahun terakhir atau tepatnya pada 2022. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Brigadir Ridhal Ali disebut menjadi pengawal dari pengusaha tambang yang tinggal di Jalan Mampang, Prapatan IV, Jakarta Selatan. Dia BKO dari tahun 2022. Ada, Bapak pengusaha, ungkap istri Brigadir Rak, Novita. Sampai kemudian Brigadir Ridhal Ali ditemukan tewas dengan luka tembak dalam mobil Alpat pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Siapa pemilik rumah tempat Brigadir Rak tewas? Seorang warga, IEM menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Semua tetangga juga tahu mereka pengusaha tambang, kata IEM. Menurut IEM, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret tahun 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar di Soa. IEM menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Pak Indra pendukung Prabowo Gibran, katanya. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridhal Ali tewas dalam Alpat. Saya tidak di lokasi, saya berada di luar, katanya. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Semua bisa dibuktikan, kata Indra Pratama. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR Repartai Nasdem dari daerah pemilihan, DAPIL. Jawa Timur, IX. David lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, GARPU. Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!